Halo welcome back to my channel Sejada Biru bersama langit biru kali ini gua mau bikin video dessert sekaligus video apa ya penjelasan tentang beberapa hal yang gua upload video sebelumnya gitu ya karena banyak kontroversi juga itu ini penjelasannya sekaligus tentang live-nya Mbak Bella ini menceritakan tentang Vicky Naki dan Tukbah gitu ya keingin tahuan kalian gitu tentang mereka dia bisa didapat dari Mbak Bella selaku menurut gua A1 nya Vicky bahkan menurut gua Mbak Bella ini orang yang tepat yang bisa menceritakan Vicky Naki itu gimana gitu karena nggak ada yang orang lebih dekat dari Mbak Bella yang bisa ketemu tiap hari gitu ya ya pastinya informasi yang Mbak Bella dapat itu valid gitu ya dan dia menyatakan disini juga ya tentang permasalahan yang kata kalian putus dan macem-macem gitu ya Mbak Bella bilang dia nggak tahu dan dia beranggapan mereka itu baik-baik saja karena Vicky juga nggak pernah bilang itu gitu ya tidak pernah bahas ibu dan setahu dia Vicky dan Tukbah masih berhubungan gitu jadi itulah penjelasan Mbak Bella dan dia merasa apa ya serba salah gitu teman-teman karena banyak juga yang DM Mbak Bella untuk menjadi penengah justru dia bingung gitu untuk menjadi penengah apa kalau orang nggak ada Vicky juga nggak bilang ini ada masalah dan macem-macem dan disini juga Mbak Bella cerita kalau Vicky dan Tukbah itu sering berantem memang sering berantem gitu ya sebagai mana orang yang memang berhubungan pasti nggak 100% baik-baik aja kata Mbak Bella dia pasti ada berantemnya jangankan yang di luar hubungan LDR gitu ya nggak ketemu tiap hari gitu ya beda negara yang deket aja teman-teman tetangga RT berantem gara-gara salah pilih berbeda pilihan ya itu 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 salah satu contoh yang Mbak Bella berikan gitu ya ini tuh ya Vicky dan Tukbah itu manusia biasa gitu ya teman-teman sering berantem bahkan waktu Tukbah di Indonesia katanya juga pernah berantem juga itu kalian biasa bayangkan kan ya ya seperti gue bilang hidup ini ya masalah gitu ya hidup inilah tempatnya masalah gitu kalau kalian nggak mau ada masalah ya silahkan berpulang dan benar kata Mbak Bella gitu ya ya bukan berarti mereka bakal putus atau gimana gitu ya namanya ini sesuatu kewajaran dalam gue nggak mau nyebut ini pacaran gitu gue takut disalahkan ya pendekatan nah pendekatan dalam setiap pendekatan ada pasal ada pasti ada masalah gitu ya yang deket aja kita tiap hari bisa ketemu gitu ya pasti berantem bahkan ketambah bela jangankan yang masih pacaran yang udah berkelu keluarga kayak gua berantem mulu gitu bahkan gue andai kasih contoh gue berantem itu cuma gara-gara suruh ngangkatin jemuran gue kelupaan akhirnya bahasa itu berantem sampai mungkin seminggu nggak ngomong-ngomongan gitu itu itu hal-hal kecil bisa jadi berantem gitu temen-temen apalagi yang masih pacaran yang masih salah paham yang masih pencocokan yang kita nih kita nih udah berumah tangga gitu ya udah tahunan bahkan ada yang puluhan tahun masih berantem temen-temen jadi terlalu apa ya jadi kita terlalu over gitu ya melihat hubungan ini gitu temen-temen oke lah kita shipper gitu tapi jangan terlalu sedikit-sedikit wah ini berantem nih wah ini ya gua paham gua paham kalian juga pasti dapat informasi-informasi dari yang macem-macem gitu ya gue juga ngikutin jangan kalian kira gua nggak upload video gua nggak ngikutin mereka gua tetep ikutin makanya gua sekarang masih jarang-jarang upload video karena gua masih hati-hati karena menurut gua setiap ada problem itu adalah waktu yang sensitif terhadap Vicky dan Tukba bahkan dia mungkin bisa marah gitu dengan ada orang yang mau ngomongin dia gitu ya padahal kita sebenarnya kalau gua ya ngomongin yang baik-baiknya aja gitu ya bagaimana supaya kita nggak berperasa nggak buruk terhadap mereka termasuk video yang sebelumnya karena disitu tuh banyak banget orang yang bilang wow Vicky udah putus dan ini saling menyalahkan temen-temen ada kelompok yang menyalahkan Vicky mendesak Vicky blablabla gitu ada yang yang menyalahkan Tukba mendesak Tukba gua takut temen-temen terus terang gua udah pernah ngalamin itu gitu ya masuk ke dalam lingkaran seperti itu saling berargumentasi yang sesungguhnya nggak perlu kita itu karena inilah hubungan mereka privasi mereka sebenarnya mau mereka langgang mau mereka putus sebenarnya udah bukannya domain kita lagi kita cuma nonton aja kalau ya putus ya kecewa oke kalau mereka senang-senang ya bahagia ya ampun ada tukang somai lagi ya jadi gua senang banget Mbak Bella bisa meredakan suasana menurut gua kalian tuh tapi jangan misalnya gini ya di komentarnya status atau dipostingannya Vicky kalian itu berdebat ngomong-ngomong bukan menanggapi foto atau video yang ada diposting itu gitu tapi kalian mempertanyakan blablabla seolah-olah gitu ya itu suatu kewajiban bagi Vicky dan Tukba itu menjelaskan itu itu enggak temen-temen kita yang harus cari sendiri gitu ya dan kalau bisa kalian nggak usah berperasangka buruk terhadap mereka apa salah mereka gitu kan itu itu hubungan-hubungan mereka gitu ya nah itu-itu yang mau dibilang sama Mbak Bella sebenarnya mungkin dia udah risih gitu ya ngeliat bahkan banyak yang DM dia gitu untuk menjadi penengah padahal Mbak Bella nggak tahu sebenarnya bahwa Vicky dan Tukba berantem atau enggak gitu temen-temen jadi tolonglah jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan karena nggak ada kalau pun ada masalah pasti nanti ada klarifikasi gitu temen-temen biarkan mereka yang membocorkan tapi balik lagi yang ke pas video gua yang sebelumnya tentang masalah gua menyebutnya baik-baik saja terus langsung gua hapus gitu ya tadinya awal-awalnya gua sebenarnya informasi gua itu kan nggak hanya asumsi ya temen-temen kalian tahu lah yang baga yang sering nonton reaksi gua gitu ya gua itu sangat-sangat berbicara itu nggak bukan berdasarkan asumsi murni aja harus ada data-data yang mendukung gitu ya tapi kan gua nggak mungkin gua mebeberkan data-data kepada kalian gitu ya tapi dengan data-data yang gua dapet gua berkesimpulan bahwa mereka baik-baik aja itu yang pingin gua sampaikan gitu ya tapi reaksi kalian jadi wah Bang Robby pembohong wah ini gini-gini gini reaksi ini kan gua bukan A1 temen-temen tapi gua mengumpulkan data itu dari ya data-data dari banyak temen-temen gua gitu ya yang bisa berhubungan sama Vicky mungkin yang bisa berhubungan sama Vicky mungkin dan hasil gua juga menggali informasi gitu ya temen-temen jadi gua berkeyakinan kalau mereka baik-baik aja itu yang pengen gua sampaikan nah kenapa Bang lu hapus gitu ya karena kok jadi seolah-olah harus bener gitu Bang lu nginiin ini jangan bohong lu Bang gua jadi nggak enak gitu temen-temen data-data yang gua kumpulkan itu hampir sama dengan apa yang biasa gua lakukan terhadap beberapa tebakan gua misalnya gua dulu menebak Vicky ke Turki gitu akhirnya terlaksana Vicky ke Turki gua merasa asumsi gua banyak yang benar gitu ya karena itu berdasarkan data bukan hanya persepsi walaupun data itu gua nggak mungkin keluarkan kepada kalian terketahuan dong iya nggak bener nggak jadi kalian nggak dapet informasi yang dari vlog gua nih gitu jadi itu kenapa jadinya gua hapus karena itu gua takut jadi konflik diantara kalian gitu ya kok kalian selama ini dengerin vlog gua gitu ya nggak menuntut macem-macem kok gua liat gitu ya ya itu kan hasil dari pengumpulan informasi Bang Robi Bang Robi tentu aja bisa aja salah gua nggak mematenkan diri gua selalu benar tentu gua ada banyak juga yang salah-salah gitu ya tapi menurut gua nggak terlalu signifikan gitu nggak terlalu signifikan kalau gua pun salah misalnya gitu orang mereka juga baik-baik saja gitu ya bahkan ini didukung juga sama orang terpercayanya Vicky menurut gua Mbak Bela terdekatnya yang tiap hari ketemu mereka nggak ada masalah Mbak Bela bilang masih ada berhubungan gitu dan itu sesuai dengan informasi yang gua dapet kalau memang iya memang ada percecokan sedikit ya seperti Mbak Bela bilang mereka tuh selalu berantem gitu ya pasti berantem hubungan seperti itu nggak mungkin mulus aja pasti berantem bahkan kalau kurban kayak gini mungkin berantemnya hampir 50-50 gitu ya kadang-kadang berantem kadang-kadang gitu itu LDR ya teman-teman jadi tolong di di minimalisir berita-berita yang yang negatif sebenarnya kalaupun mereka bermasalah kalian harusnya mendoakan gitu ya jangan kalian terpancing sama haters yang gua lihat haters sekarang itu nggak terlalu banyak kok sedikit teman-teman haters itu yang bikin ribet itu sebenarnya kita-kita sendiri nih kita-kita yang selalu merasa kepo cincin dilepas wah ini menandakan ada masalah nih ya kalau ada masalah kenapa kenapa cincin menjadi patokan kalian kalau Vicky dan Tukbe itu nggak baik-baik aja karena cincin itu seperti Mbak Bella bilang kalau ke Vicky kelupaan terus ketiduran di WC ketiduran cincinnya ketinggalan gimana gitu ya nggak ada yang masalah bagi kalian juga sebenarnya karena Vicky juga memang public figure ya tapi kita membatasi lah membatasi jangan sampai yang ditakutkan gua itu dengan hal seperti itu misalnya kalian berasumsi Vicky dan Tukbe berantem terus kalian menyalahkan nah ini-ini yang berbahaya teman-teman jadi menyalahkan Vicky kok lu nggak bertanggung jawab banget sih blablabla itu kan menyakitkan ya teman-teman kalian nggak tahu apa-apa masalahnya tapi udah menyalahkan orang lain itu menyakitkan terus ada juga mungkin dari yang Tukbe wah Tukbe nggak gini banget nggak bersyukur banget blablabla jadi akhirnya nyalahkan Tukbe itu yang nggak boleh teman-teman kalian ini sebenarnya haters support gitu ya itu yang gua takutkan ya teman-teman jadi kalian awalnya pendukung Vicky dan Tukbe tapi ketika ada masalah kalian cuma mendukung satu aja itu gua sebenarnya nggak suka banget teman-teman kalau masih mereka bersama ngapain kita berburuk sangka ngomong toh belum kejadian toh belum ada satu argumen pun dari Vicky dan Tukbe yang bilang kalau mereka yaudah kita berpisah gitu ya itu mungkin bisa jadi alasan kalian untuk menyalahkan satu sama loh ini belum ada kok nah itu berbahaya teman-teman ya jangan kita balik lagi ke jaman dulu jadi saling serang nanti jatuhnya ada pendukung Vicky aja ada pendukung Tukbe aja wah itu gua itu yang gua gua takutkan teman-teman mudah-mudahan nggak kayak gitu ya teman-teman jadi permasalahan sekarang Vicky gua bersih teguh ya berdasarkan data-data informasi yang gua terima Vicky dan Tukbe sekarang dalam keadaan baik ya itu komit apanya apa asumsi yang berdasarkan data gua kalau kalian nggak percaya nggak masalah bagi gua kalau kalau kalian yang dari dulu ikutin vlog-vlog gua insyaallah gua nggak bakalan bikin statement yang datanya dikit yang berdasar datanya berdasarkan perasaan aja enggak harus ada data-data pendukung yang gua bisa keluarkan itu apalagi itu sebagai judul gitu ya tapi gua nggak bisa memastikan 100% harap kalian paham dan jangan kalian bilang Bang Robi bohong ya kalau misalnya gitu nggak usah dengerin vlog-vlog gua gitu ini vlog-vlog reaksi gitu teman-teman langsung aja tanya ke Vicky kalau masalah kalian nggak percaya itu loh jadi kalian harus ngikutin track record vlog gua juga apakah selama ini gua memang asal-asalan dalam mereaksi yang penting heboh yang penting seneng apakah gua begitu kan gua enggak teman-teman nih coba nih tanya deh yang lama-lama pasti ya gua nggak bilang pasti juga ya paling-paling nggak mereka mengerti lah gua bikin suatu vlog itu nggak sembarangan harus ada niat harus ada apa ya informasi yang gua dapatkan ya berdasarkan pengalaman berdasarkan informasi orang orang yang deket sama Vicky orang yang deket sama Tukba dan itu gua nggak pernah bocor kan itu rahasia itu rahasia teman-teman ya kan teman-teman ya kalian mesti tahu lah hal-hal seperti ini kalau kalian bener-bener mendengar setia sejadanya ya makanya intinya ya menurut gua Mbak Bella ini udah cukup menenangkan cukup memberikan kalian dengan pengertian pengertian tentang ya itulah Vicky dan Tukba teman-teman mereka nggak sempurna mereka manusia biasa mereka bisa berantem mereka bisa misalnya balikan lagi berantem lagi atau mungkin putus putus apa masalahnya gitu ya jangan sampai ketika mau putus kalian ribut-ribut dan berantem nih menyalahkan gitu ya menyalahkan Vicky tapi ketika mereka kemarin balikan kalian nggak malu apa kemarin udah manas-manasin gitu ya gua takutnya gitu jadi sebelum ada kata-kata dari mulut mereka tentang hubungan Vicky dan Tukba dari mulut-mulut masing-masing nih ya Vicky dan Tukba dan disetujui masing-masing ya itu baru asumsi gitu teman-teman jangan sampai oh ternyata Vicky begini Tukba begini itu nggak boleh ya teman-teman kalian kan support kalian tuh tim support tolong ingat gitu ya kalian tuh tim support jangan jadi tim haters kok tim support ini paling bersih keras gitu ya wah ini nggak padahal dia dulu support Vicky Naki dan Tukba kenapa ketika mereka berantem mereka jadi memihak gitu ya harusnya nggak gitu harus ngerti mungkin ya kalian bisa berasumsi kan misalnya Vicky kalian beranggap salah gitu ya oh iya ya salah Vicky ya mungkin dia lagi lagi dalam keadaan berat di keluarga atau gimana gitu ya dan kita Tukba juga Tukba marah mungkin oh mungkin Tukba itu lagi PMS kalian kan bisa begitu sebagai support ya kenapa nggak kalian lakukan itu gitu tapi memilih untuk mendesak mereka berdua karena ini gue lihat dari komentar-komentar kalian gitu ya udah putus ya sama Vicky itu nggak perlu kayak gitu temen-temen kalian harusnya sebagai tim supportnya yuk kita doain ya mungkin Vicky dan Tukba lagi berantem nggak apa-apa bilang aja di dalam komentar itu mungkin Tukba lagi berantem kita doain aja mereka baik-baik aja dan berbaik sangka terhadap dua orang ini itu baru support sejati gitu temen-temen itu makanya gue selalu mengingatkan kalau apa yang terjadi akhir-akhir ini belakangan ini gitu ya selalu meributkan yang hal-hal yang sepele gitu ya temen-temen tolong jangan diulangin tapi gue yakin nggak bakal bahkan sampai Mbak Bella juga bilang seperti itu gue yakin nggak bakal diturutin juga gitu tapi jadi gue nggak bakal capek-capek juga mengingatkan kalian kalau ini ada hal biasa ini hal manusiawi kita doakan yang terbaik buat Vicky dan Tukba dan gue berkayakinan sekali lagi mereka dalam keadaan baik-baik gitu temen-temen oke gitu aja ini cuma buat apa ya menunggu pertandingan bola antara Korea dan Indonesia gitu ya temen-temen jadi dessert ini supaya kalian nggak bosen nunggunya kalian nonton dessert dulu baru kita nonton video Korea dan Indonesia gitu gue pake pokoknya pengen nonton soalnya jam berapa tuh jam 12 ya mudah-mudahan kita menang ya temen-temen oke gitu aja temen-temen jangan lupa like comment and subscribe bye-bye subscribe Cuz gak